Baik, di sini saya akan membahas tentang konfigurasi dan konfigurasi sendiri merujuk pada pengaturan dan penyesuaian parameter yang digunakan untuk konfigurasi perangkat Lora. Di sini adalah salah satu contohnya Lora 02, yaitu dia menggunakan SPI atau singkatan dari Serial Verifier Interface. Di sini biasanya Serial Interface atau Transistor Logic, di mana diri dari kita GND. Lalu ada CS, CS sendiri adalah atau NSS adalah Negotiated Subcarrier Spacing, istilah digunakan dalam Lora untuk chip select. Atau chip, chip select. Sehingga kita bisa memilih digunakan untuk apa. Lalu ada Moshi dan Miso. Moshi dan Miso merupakan, dia itu karakteristiknya SPI. Jadi M dan S itu singkatan dari kata master dan slave. Sehingga Miso adalah master in, slave out. Dan Moshi sendiri master out, slave in. Lalu ada SCK yaitu serial clock. Nah di SPI ini digunakan sebagai mengatur waktu pengiriman dan penerimaan data perangkat master dan slave. Lalu ada reset. Reset sendiri digunakan untuk merestart modul Lora, sehingga dapat bekerja dengan baik jika adanya kesalahan. Lalu ada pin digital input output, DIO. Yang digunakan untuk beberapa kondisi tertentu. Bisa digunakan untuk receiver, transmitter, sinkronisasi waktu. Lalu pemantauan kualitas jaringan serta kustomisasi lainnya. Lalu bisa di next keberikutnya. Lalu ada modul Lora E22. Di sini sudah memakai UART atau Universital Acronimus Receiver Transmitter digunakan untuk mentransfer data antar perangkat elektronik. Maka dari itu Lora E22 menggunakan RX dan TX. Serta ada M1 dan ML untuk mengatur modul yang diuntukkan pada modul Lora. Fungsinya terdapat mode sleep, mode kerja, mode transmit atau receive, mode konfigurasi, dan lain-lain. Lalu ada AUX atau auxiliary yang digunakan untuk interupsi, untuk pemantuan keadaan perangkat, sinkronisasi dan pengendalian, serta debugging. Lalu seperti biasanya ada GROUND dan VCC digunakan untuk VCC untuk supply daya dan Lora sendiri bekerja pada 3,3 volt. Dan